Senin malam 1 Maret 2021 sekitar jam 8 terjadi bentro antapemuda di seputar wilayah Mescid Agong Nur Adarojat, Kecamatan Morosabak Barat. Akibat bentro aniko, tiga orang ngalami luko serius. Atas namu Ibrahim, 18 tahun, ngalami luko di bagian dado. Rio, Ramadan, 16 tahun, ngalami luko koyak di bagian perut sebelah kiri. Dan Sandi, 19 tahun, yang ngalami luko sayat di bagian tangan kanan. Berdasarkan keterangan anggota Satpul PP Tanjab Tim Angga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dia menjelaskan diri sempat dengar ada suara keributan tidak jauh dari tempat bertugas. Setibu yang di lokasi bentro, keributan sudah sempat selesai dan tidak berlangsung lama keributan serupa lagi-lagi terjadi dan sempat dilereh. Akan tetapi bentro tidak bisa dikendalikan karena rame orang di lokasi. Bentro ikut melibatkan dua kelompok pemuda asal Kecamatan Morosabak Parat dan Kecamatan Morosabak Timur dengan jumlah 20 orang. Saya tahunya dikasih tahu orang, ada orang ribut, saya datang ke masjid. Datang itu sudah ribut, sudah ada yang luko, kan Pak Sabak ini kan, sininya, tidak lama saya datang itu ribut lagi, bang. Dua kalinya baru, yang ganti kami, saya nampak sapu, bang. Sementara utuka proses Morosabak Barat, Ibda Chandra Adinata, waktu di kompil masih menjelaskan, PHA tengah melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku. Pasca kejadian, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Diantar oleh sebelah pisau, gunting, dan obeng yang diduga digunakan sebagai alat untuk melukoi korban. Untuk ketiga korban, gini kau sudah dibawa ke ASUD Nurden Hamzah Morosabak untuk dibagikan pertolongan medis.